Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama saya John Itung Di tangan saya sudah ada Samsung J3 Pro yang terkendala LCD-nya bergaris Kita lihat seperti di layar ya, bergaris Nah ini adalah Samsung J330G slash DS atau Samsung J3 Pro yang LCD-nya bakalan kita ganti Dan karena saya yang tidak ada stok LCD, jadi di sini LCD-nya saya pesan dulu Nah itu tipenya SMJ330G slash DS Nah LCD-nya ini baru mau kita pesan dan sembari LCD-nya datang Ini bakalan kita buka dulu LCD dan touchscreen-nya Jadi ketika LCD-nya sudah datang, ya sudah tinggal kita pasang doang Nah di sana kita lihat tulisan Samsung-nya tidak hilang-hilang Itu pengaruh daripada LCD yang memang sudah rusak ya Nah jadi ini adalah triknya bagaimana cara membuka LCD dan touchscreen-nya Ya sudah kalau misalkan LCD-nya sudah rusak dan ingin diganti kayak gini Ya sudah tinggal kita congkel-congkel aja biar pecah, tidak masalah Kan mau dibuang juga LCD bekasnya ini Tapi akan lebih baiknya kita menggunakan cara-cara tertentu supaya tidak pecah kayak gitu Yang nantinya supaya kalau kita membuka LCD yang tidak pecah Jadi kita bisa latihan dari sini Maksudnya untuk Samsung J3 Pro ini kan misalkan rusak itunya Konektor charger-nya Nah untuk membuka konektor charger-nya dan membuka mesinnya harus membuka LCD dan touchscreen-nya Nah apabila LCD-nya masih bagus kan otomatis kamu harus hati-hati Nah apabila kamu mendapatkan HP Samsung J3 Pro ini yang memang rusak LCD-nya Nah disinilah kita latihan supaya nantinya kita membuka LCD yang bagus Bisa hati-hati dan bisa selamat ya Oke kita mulai dari samping Kita cari celah ya Cari-celah dicari menggunakan Mika yang tipis Mika ini terbuat dari bekas touchscreen tablet Advan ya Yang kacanya sudah saya buang Tinggal plastik atau Mikanya yang saya gunting sedemikian rupa Yang saya fungsikan untuk mencongkel touchscreen ataupun LCD Nah disini untuk mencongkel Samsung J3 Pro ini LCD dan touchscreen-nya Jangan dicongkel datar ke arah masuk ke arah dalam touchscreen Ya karena disini touchscreen-nya itu nyatu sama LCD Otomatis kalau kamu mencongkelnya datar rata itu bisa-bisa LCD-nya akan berpisah dengan touchscreen yang menyebabkan kerusakan pada LCD Nah jadi disini kita mencongkelnya ke bawah bukan ke samping dan datar Bukan itu kita congkel ke arah bawah kayak gitu ya Nah pelan-pelan Jadi video ini saya percepat Saya harap teman-teman bisa paham aja Untuk mempersingkat durasi saya percepat ya Nah saya kira untuk Samsung J3 Pro ini By the way ini belum pernah dibuka Ini masih LCD orinya Saya kira kuat lemnya Sekalinya tidak Tinggal kita cari celahnya Gunakan thinner Nah disini kalau memang susah gunakan blower Blower itu untuk memanasi supaya lemnya meleleh dan gampang diangkat Dibantu dengan blower Tapi kalau memang posisinya kayak gini Ini saya heran juga kenapa Samsung J3 Pro ini mudah sekali diangkat Dan ini nggak usah menggunakan blower Dan kita cukup menggunakan thinner Ya thinner sebagai pelelehan lem Supaya rekatnya hilang Sehingga kita mudah dalam mengangkat tas krin dan LCD Nah tas krin dan LCD nya sudah mulai keangkat Kamu lihat saya mencongkelnya ke bagian dalam Ke bagian bawah LCD Bukan datar ke arah ke dalam tas krin Seandainya ke dalam ke arah tas krin itu Bakalan kepisah dan akhirnya LCD nya ini bakalan rusak Nah tapi ini saya mencongkelnya ke bagian bawah LCD Nah disini sudah kebuka sesimpel itu Cukup mudah, simple dan sederhana Untuk pembukaan LCD tas krin Samsung J3 Pro Ingat ya tas krinnya nggak boleh pisah sama LCD nya Kalau memang pisah itu sudah dipastikan rusak Nah sudah kebuka ya cukup mudah, simple Nah kita akan pasang, kita akan tes Apakah pembukaan saya ini berpengaruh kepada LCD maupun tas krinnya Apakah LCD nya rusak, apakah tas krinnya nggak berfungsi Nah kita lihat Oke kita pasang dulu ya Ya kita pasang dulu fleksibel konektornya Konektor LCD tas krinnya Itu langsung satu set ya Konektor LCD disana juga Konektor tas krin juga disitu juga Coba kita tes kita hidupin dulu Ya mau hidup Dan kita akan tes, nah LCD nya kan memang bergaris kayak gini Jadi disini LCD nya nggak ngaruh sama sekali Dan ini akan kita cek tas krinnya Apakah tas krinnya ini ada kendala setelah kita buka dengan metode yang tadi Nah saya rasa tidak ya Karena memang pembukaannya tadi aman-aman saja tuh Tas krinnya masih berfungsi dan logo Samsung nya masih muncul aja disitu ya Karena memang LCD nya itu rusak Dan tombol back nya ada di bantalan di bawah bukan di tas krin Di bantalan di bawah yang melekat dengan frame atau tulang tengah Dan ini udah bisa berhasil ya Jadi pembukaan kita untuk Samsung J3 Pro ini Atau SMJ330G Slash DS ini berhasil Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk membuka LCD tas krin Samsung J3 Pro Yang masih bagus ya LCD nya Jadi metode ini bisa teman-teman gunakan untuk lebih amannya lagi Dan selamat ya Baiklah mungkin demikian saja video kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan Dan video kali ini berhasil dengan baik dan aman Jika ada yang belum dipahami silahkan berkomentar ya Baiklah saya John Itung See you the next video my brother Terima kasih telah menonton